Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Lugita, channel GASL guys Sekarang gue akan react ini balik lagi ke Super M guys Cuman yang versi yang mereka lagi rekaman guys Didampingin langsung sama Nyai Shuman guys Alias Lee Shuman guys Jadi gue penasaran ini hasil rekamannya seperfeksionis apa Gue gak tau karakternya Lee Shuman seperti apa Gue pengen tau, mungkin disini keliatan lah guys ya Seperti apa guys ya Oke guys, sebelum itu kita intro dulu guys Ceplok Gak pencet guys Ceplok Oke guys, ini udah kebuka guys ya Gue akan react langsung guys Ini durasinya terlalu panjang, hanya 3 menit guys ya Jadi jujur gue penasaran nih guys Ini by the way kontrol rumenya tapi ada buat ngetik ya Padahal ini buat mixing rekaman juga nih guys Ini pake vocal lagi, dia punya monitor speaker guys Vocal berapa nih, kayaknya CMS60 atau CMS4 gue gak tau Langsung aja guys, 1, 2, aceplok Wah, Coping guys Oke, Taeyong, Mark Wah, ini siapa ya Waduh, ini dia guys Gue jujur ya guys, ini kalau kalau rekaman ada orang penting di dalamnya Kayaknya agak tegang, tapi gue gak tau nih mentalnya Ini kan ada Taemin, ada Mark, ada Taeyong tadi guys ya Tegang abis pasti Microfonnya, temen-temen pernah bilang Dia pake Telefanken, Telefanken tuh harga bisa 200 jutaan guys Mic-nya guys ya Ada yang sampai segitu guys Ya tergantung gue gak tau Paling tracker berapa ya harganya yang pasti ya Coba kita lanjut lagi guys Oke Eh, nah itu dia tuh Dikompose sama Eldian Noise, nice Aden McKinnon, Taey Jasper Compose-nya ya, Ransom Man-nya, tapi Mildy Noise sama Yang Jin Yu Yang Jin Yu, ini kalau gak salah salah satu penyanyi juga kan guys ya Yang apa, guru vokalnya Dio apa gitu guys ya Taey Jasper, Taey Jasper ya Wow, oke, oke Nah, oke dia pake apa aja ya Talkback monitor Dia pake Elixia, tuh Elixia Dia pake Warm Audio, oke Gue punya, gue by the way Gue punya juga nih guys, yang ini guys Ini Warm Audio nih guys, compressor Compressor, microphone-nya Semuanya vocal Oh, ini beda nih ya studio ini Apa lagi nih dia pake Gak ada, ini cuma speaker monitor Equalizer Oh, ini kayaknya buat 4 editor juga Di sini kayaknya guys ya Ini Avanton, oke lanjut lagi guys Exo, Wavy, Shiny, NCT Dikabung jadi satu guys ya Avenger-nya Tunggu, ini gak mungkin nih Ini kayaknya guide nih guys Sebenernya gak boleh tuh Stomping kaki gitu Tok, tok, tok gitu Karena masuk ke microphone tuh Iya, kayaknya guide nih Tapi derekam ya Wah, gila itu Apa, microphone-nya guys Capture-nya Kayaknya dia punya ini Gede banget, asik tuh guys Tebel, berarti udah kena Kena pre-amp-nya tuh Keren abis Ya, pasti Betul, pasti sukses Karena digabung jadi satu guys Apa, aduh dia ngomong apa Tuh, kan kayaknya Lih Suman orangnya juga detailnya Ini banget guys Jadi, soalnya gue udah pernah Dengar lagu Joping guys Joping itu bener-bener tuh Setiap detiknya Setiap barnya Itu pasti ada sesuatu yang surprising Entah apa Overlapping vocal, overdub Di chorus Di vokalnya di pitch Musik-musiknya juga banyak Automation Ini detailnya Lagu yang lumayan banyak Detailing guys Bener nih Aduh, marknya Soalnya Lih Suman juga Kebetulan kayaknya musisi guys Dia kayaknya Familiar dengan tempo Dan segala macem guys Jadi kayaknya Gak ada masalah sama dia Dia pasti bakal jadi Vokal director yang Oke banget nih guys Tapi lagu emang keren sih Serius keren abis Ini by the way kok Gue bentar guys Gue edit dikit nih kok English subtitle nya Oh gak jelas gak nih Gak keluar guys Ini baru udah English translation Wah gila Boss besar Ah, temen Shiny New challenge Bagian sini suaranya gila nih Serius temen di si pecah sih Suka banget gue Bagian dia Karakter banget Aduh, masanya gak jelas nih guys Subtitle nya Oh, suaranya kan Ini by the way Siapa yang kanan guys Ini kan Mark, Taeyong Yang paling kanan siapa nih Tuh gak ditulis Sayang banget Sayang banget Ben tau Oke Asik Bagian Mark nya ini bahaya banget nih Ini berdua nih guys Ini kalau mau nge-rap Mau bahaya sih Gila Temennya udah selesai Oh, selalu tuh ya Monitor resmi Monitor yang pasti digunain Itu guys Apa? Barefoot guys Aduh, beatnya guys Asik Asik Ini gila sih Tapi kalau LDI noise Digabung sama Dren Mekinan Tau apa Amate Jasper Gue belum familiar Tapi dua nama itu guys Itu gila sih Gue denger EXO Gue denger NCT Itu kan banyak Yang setau gue Yang gue pernah riak Itu cuma dua itu Mereka komposisi saya Gue belum pernah ini Ini gila sih Patsannya jadinya begini guys Lagunya Pecah parah Tuh beatnya Sound bassnya Kicknya Itu pemilihan-pemilihan Oh, jumping tuh Jumping and popping guys New world Tapi iya sih Gue denger langsung Tena banget sih musik-musik Joking Oke Iya sih Seleranya tinggi banget sih Nyai Keren sih Nice banget Lihat tuh guys Pream-preamnya guys Ampun guys Kalau ngeliat kayak gini Tuh Sebelah sana tuh Nah tuh Wadaw Gak keliatan guys Jadi gue gak bisa Deskripsi satu-satu guys Iya gue gak keliatan Itu apa sih Oh, udah reverb tuh guys Ini mungkin paling EQ Kompresor Ya kan Banyak lah guys Delay Analog tapi ya Bukan dunia plug-in Jadi suaranya punya karakter tuh guys Masing-masing dari Pream itu Part 2 nih guys Sekarang gue lanjut Part 2 nih guys Tadi tulisannya ya Oke Oke ini part 2 Ini masuk BBC loh guys Ini kayaknya lebih ke video clip-nya Copy guys Oh trailer-nya ya Ini trailer-nya Ini guys Kalau ada yang tau nih guys Siapa dia guysnya Yang baju biru ini Sebelah kanan Apa dia hanya interviewer Gue gak tau juga Rampau banget Maksudnya punya attitude gitu guys Hebat banget Orang udah terkenal Tapi masih malah makin merendah Gue sangat Respect banget Kayak gitu Iya sih Seorang artis pasti kayak gitu Deg-degan guys Orang suka apa enggak sih Pertamanya Tapi menurut kalian apa guys Tulis di komen guys Oh itu adalah ini ya Siapa Lucas Oh itu ada Kai Baikyun Nice Tapi serius video clip-nya Pecah sih guys Ini ada si ten Bagian ten juga Itu pecah banget sih Tuh Beat-nya itu loh guys Gue suka banget Gue suka banget Tempat sound-soundnya Nih apalagi di Bagian sini guys Aduh Kacau balau udah Wow Terakhir reka ya Oke guys Ini gue cancel Mungkin Kalau misalnya kalian nanti Pengen selanjutnya Tulis di komen guys Ada bagian mana lagi guys Yang harus gue react juga guys Tapi dari gue Tapi ini musiknya Emang Super M tuh Ya bisa kalian bayangin Sampai masuk ke BBC juga guys Ya kan Semuanya punya karakter Lukas nyanyi Walaupun partnya Paling dikit ya Kalau gak salah di Jopping ya Jopping gitu Tapi itu membawa karakter Cukup besar Apa sih Taemin Hainul Si Baekhyun Pake perang Hainul Sama Apa sama Taemin guys Disitu Mark sama Taeyong Itu kayak Dream Team banget guys Maksudnya Kalau misalkan Kayak main bola guys Ini keren sih Emang Avenger Avengernya K-pop lah guys Oke guys Sekian dulu dari gue Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share And comment this video Jangan lupa untuk Pencet tombol Sebrek Guys Oke guys Bye Bye Jangan lupa untuk